Intro Halo teman-teman, salam sehat selalu Salam sejahtera untuk kita semua, apa kabar? Semoga teman-teman dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja Tetap semangat Dengan saya Bung Ropan Oh ya, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah Subscribe, like, share channel Youtube Bung Ropan Karena tanpa bantuan teman-teman channel saya ini tidak akan berkembang Dan sekali lagi, saya dari pribadi saya terima kasih Terima kasih buat Anda semua Saat ini saya akan bicara soal James Raven Ini pemain muda Yang dipersiapkan oleh Coach Indra Safri Untuk tampil di pertandingan Mungkin grup F kualifikasi Piala Asia Karena kita sebagai tuan rumah Di grup F itu ada Maldives Ada Timur Leste Dan ada Yaman Kita akan bermain pada tanggal 25 melawan Maldives Lanjut tanggal 27 melawan Timur Leste Dan pada tanggal 29 melawan Yaman di Stadion Madia Harapan semua adalah James Raven dan kawan-kawan ini bisa lolos Ke Cina bulan Februari 2025 Tapi saya tidak akan masuk ke pertandingan U20 dulu Saya angkat soal James Raven ini Kenapa? Karena Kalau kita masuk ke Tim Nasional Senior Yang sedang mempersiapkan diri Fokus ke Bahrain dan Cina Untuk pertandingan selanjutnya Pertandingan ketiga dan keempat di grup C Kualifikasi Piala Asia Jadi James Raven ini bisa menjadi salah satu alternatif Bagi Sintayong Jika Sampai pada Oktober nanti Kita belum mendapatkan Pemain di lini serang Nomor 9 di depan Karena yang menjadi masalah Dan juga keluhan bagi STY selama ini adalah Pemain depan Walaupun kita punya Rafael Struik di depan Ada Ragnar Orat Mangun Ya Di samping ada Marcelino juga Dawitan yang bisa didorong ke depan Tapi tetap nomor 9 sangat diperlukan Selama ini atau sebelumnya ini kan Banyak digadang-gadang oleh Romanila Yang belum ada kepastian Ya Bahkan Bang Arya dari salah satu ESKO juga bilang Ini masih alot, sulit Tapi ada satu pemain dari Volendam U21 Mauro Silstra Sepertinya senang menunggu Ya Kapan dia dipanggil oleh PCSI Untuk bisa berselaman dengan ketua umum Pak Erik Ya Duduk bersama makan malam bersama Itu yang dinantikan oleh Mauro Silstra Surat-surat dia sudah urus Berkas-berkas dia sudah kirim Sedang dipelajari oleh PCSI Ya Tapi kita belum tahu Untuk ke depan bagaimana Tentunya dicek semua Ya Kelengkapan-kelengkapan ini Kalau ada kurang akan diberitahu Tapi Pada prinsipnya Mauro Silstra itu sudah siap Untuk datang ke Indonesia Nah kalau sampai Oktober yang saya bilang tadi Sebenarnya STY masih punya alternatif lain Meminta Untuk James Raffan memperkuat Tim Sinur kita Toh kan lawan Di perpiala Asia ini Untuk U20 Itu sampai di akhir September ini Begitu selesai Udah gak ada lagi kan Persiapan Kalau kita Ya Alhamdulillah kita bisa lolos lah Ke Cina Nah James Raffan bisa tersedia Bisa dibawa oleh STY Saya pikir Untuk ada di depan menampingi Rafael Struik Di sana Ini salah satu alternatif aja Karena Sudah Dia sudah pasti sudah punya paspor Indonesia Sudah Sudah beres semua lah Sudah bisa bermain Dan dia bermain bagus di PLAFF Kita tahu bersama Bagaimana Raffan menunjukkan Kualitas dia dengan baik Ya Bangkit dari bangku cadangan Di awal Tapi kemudian menjadi Pemain starter terus Membuat 4 gol dan 3 asis Sangat baik Tentunya bagi James Raffan Dan dia bisa mengisi 100 shot Di depan ketika Kita masih Disibukan untuk mencari Pemain-pemain depan Ya yang saya sebut tadi Di awal Ya dengan Yang tersedia saat ini Seorang Mauro Sitra Ya kita akan tunggu Apakah STY berani Untuk bisa mengambil James Raffan Ya memberikan kesempatan Buat Raffan Mendapatkan jam bermain Di timnas Senior Dan pasti kalau STY yang meminta Raffan Akan Siap Untuk membela timnas Nasional Indonesia Dan ini Suatu hal yang Bagi dia Sejarah tentunya Luar biasa Yang dia tidak bisa Bayangkan Tidak bisa terpikirkan Tampil di U20 Tapi kemudian Beranjak naik Masuk ke timnas Senior Ya semoga itu bisa Terjadi Tapi berpulang lagi Keputusannya ada di Mister Sin Sebagai pelatih kepala Kalau Sintayong merasa Tidak perlu Ya Itu sudah Menjadi keputusan dia Sebagai pelatih yang bertanggung jawab Untuk timnasional Jadi dia hanya Menginginkan bahwa Cukup dengan Rafael saja di depan Ada Ragnar Dan ada kombinasi Tentunya dia bisa Membawa kembali Ramadhan Sananta Bisa membawa Dimas Derajat Ya itu urusan bagi STY Karena tahun di depan Masih ada Marcelino Dan Witan Ya Tapi Banyak juga teman-teman Ya Netizen Penggemar sepak bola kita Yang Sangat berharap Bahwa STY membuka Kesempatan Membuka pintu Untuk seorang James Raven Masih muda Ya Dia sangat potensial Tentunya Dan dia punya insting Naluri besar Untuk bisa mencetak gol Membunuh gawang Lawan Nah kita akan Lihat Tentunya Ini tidak mudah Kalaupun Ya Kalaupun Dia dipanggil Ke timnas senior Ini pengalaman ini Ya Dia harus cepat beradaptasi Dan tidak mudah bermain Langsung bisa bermain Pasti akan dibanggu carakan dulu Mungkin akan bermain di bawah kedua Kalau itu memang Terjadi Karena untuk bisa menyesuaikan diri Dengan pemain-pemain senior saat ini Ya Mungkin bagi Raven Ya Dia butuh Butuh waktu Ya Beradaptasi dengan Cara bermain Pola yang dikembangkan oleh STY dan juga dengan Teman-teman Karena pasti Bagi dia Seorang anak muda Main muda Ketika bermain Di timnasional Dia pasti ada rasa gugup Ya Bagi Bagi wajar Bagi dia Apalagi kalau Dipasang bermain Melawan Bahrain Atau melawan Cina Ini di Untuk perapi ladunya Level perapi ladunya Pasti ada rasa Ya Gugup sedikit lah Nervous sedikit Walaupun mungkin bisa dihilangkan Seiring dengan waktu yang Berjalan Di lapangan Tapi mungkin Sebagai seorang profesional juga James Raven udah siap Ya Jika itu memang terjadi Dan ini karir yang luar biasa Yang akan disambut dengan Suka cita oleh seorang James Raven Namun Kembali lagi Semua Tergantung dari Mester Sin Sintayong lah Yang akan Berulusan Tapi gak ada salahnya Tapi gak ada salahnya Kalau memang Dia bisa dipanggil Karena sudah tersedia Gak lagi repot-repot Untuk bisa mengurus Semua Berkas-berkas dia Sambil menunggu Ya Untuk next Siapa pemain yang akan datang Untuk dilini serang Karena saya bilang Yang baru tersedia adalah Seorang Mauro Silstra Ya Banyak nama-nama yang beredar Tapi Kalau cuma sekedar rumors Kan itu Nanti aja Kita harus memastikan dulu Siapa yang sudah di depan Mata Untuk bisa bermain dengan Tim nasional Kita Karena bagi STY Dua pertandingan ke depan Tandang ini harus Ini krusial Ya bagi kita Setelah kita belum kalah Sampai dengan dua pertandingan Menahan imbang Arab Dan juga Australia Kita juga tidak boleh kalah Kalau masih ingin Untuk bisa Lolos Melihat peluang Mengambil celah Untuk hadir di 2026 Amerika Meksiko Kanada Jika kita tidak kalah Melawan Bahrain Dan tidak kalah Melawan Cina Peluang tetap ada Peluang sangat terbuka Apalagi kalau kita bisa Mencetak enam angka Ya Tidak mudah itu Sulit memang Tapi bisa saja terjadi Ya Atau katakan kita Dapat empat angka Draw dengan Bahrain Melawan Cina Realistis juga Kita bisa Punya harapan Ya Tidak kalah pun Imbang disana Imbang disina Masih ada Karena kita masih bisa Menerima Cina Dan menerima Bahrain Pada tahun depan Kita akan juga Menerima disini Adalah Arab Saudi Yang akan bermain Pada 19 November Yang akan datang Sambil tentunya Mencari celah Mengambil poin Ketika Jepang ada di Indonesia Pada November juga Meskipun banyak Meskipun banyak yang Mengatakan ini Tidak mudah Jepang mengalahkan Cina 7-0 Mengalahkan Bahrain Di kandang Barhain Stadion Riva Dengan 5-0 Dan mereka belum Kemasukan Memasukkan 12 Tanpa kemasukan Itu luar biasa Bagi tim Jepang Yang Ditangani oleh Moriatsu ini Bagi Wataru Endo Dan kawan-kawan Kan menjadi momok Yang berbahaya Ketika mereka datang Ke Jakarta Bermain di Stadion Gelora Bung Karno Menghadapi kita Tapi sebagai Pemain tim Kita tidak perlu Gentar Kita kan pernah Berhadapan dengan Jepang Juga Di Piala Asia Dan Jepang hanya Menang 3-1 Tidak telak-telak amat Sandy Wolf masih Bisa mencetak gol Dan mereka bisa Mendapatkan Satu penalti Setelah pelanggaran Dari Jordi Dan Satu gol Bunuh diri Dari pemain Kita Mereka Murni hanya bisa Mencetak satu gol Jadi peluang itu ada Karena Melawan Jepang juga Belum ada Tom Hai Belum ada Jai Ya Jai Isis Kemudian Ragnar Oraman Belum ada Martin Pass Belum ada Calvin Verdon Jadi kita Punya peluang sebenarnya Apalagi Mesh Hilgar sudah ada Ada Eliano Semakin kuat Tim kita Jadi ya Kita kembali ke James Raven Pertanyaannya Mungkinkah SD akan memberikan Ruang Kesempatan buat dia Ya Bisa juga ya Bisa juga tidak Makanya saya bilang tadi Di awal kan Semua tergantung dari Sintayong Untuk mengambil Keputusan Memainkan Seorang James Raven Bermain di tim nasional kita Di saat kita akan Tandang melawan Mbak Raing dan Zina Oke sampai disini Saya berbicara Tentang Ketersediaan Pemain depan Dengan memungkinkan James Raven Bisa bermain di tim nas Bersama dengan pasukan STY Ciao